Anda kembali lagi bersama WB Waktu Indonesia Nah sebelum kita mengupas lebih dalam lagi tentang emosi Ca Sebentar Itu penonton baru siapa namanya ya Yang mana? Yang Wendi Bukan-bukan yang bulu kakinya di muka Bulu kakinya Bulu kumis Oh itu kumis Kumisnya ditumit ya itu Hei itu buka Itu kenapa? Enggak Pepi Pepi apa yang itu kumis? Bukan akar gigi Oh akar gigi Maaf itu kebalik kalau Pepi Kenapa? Orang biasanya rambut diatasnya dibawah Oh rambutnya dibawah Oh iya bener-bener Nanti gue mesti begini dong Oh eh cakepan gitu loh Apaan nambah-nambahin ah Enggak ini ada yang berbeda nih Ca Ini tadi kayaknya gak pakai jaket ya Enggak mohon maaf mohon maaf Sebelah kanan saya cewek Sebelah kiri saya cewek Mereka kan bukan muhrim Aku tersentuh Saya pikir tadi Siapa namanya Kak Wendy ya Ya Wendy tuh lagi mau berolahraga Karena pakai jaket Karena ternyata Ca ada olahraga Yang itu bisa membuat emosi Ca Oh Bukan hanya ada Sering Olahraga tuh justru sering bikin emosi Sering ya Ca ya? Lo sering banget Kok bisa Ca? Anda suka futsal? Iya Bagus Saya enggak Saya enggak Saya enggak Nah ini bagi yang suka futsal ya Anda kan kadang-kadang ya Terus bagi yang enggak gimana Harus lihat komodil dong Loh Loh yang enggak jangan dipaksain Kalau suka futsal Anda sudah siap sepatu Sudah temen kumpul dateng Eh lapangannya tutup Apa enggak emosi? Emosi Ya bener-bener Yang suka renang Sudah pakai-pakaian renang Dari rumah Jalan ke kolam renang Kolam renangnya dikuras Emosi Terus saya akan analogi lagi ya Emosi itu dampaknya Sebenernya sama dengan erosi Pak kalau analogi udah biasa Coba Annabel pak Jadi gini ya Saya Annabel logikan ya Emosi itu sama dengan erosi Terjadi pengikisan akibatnya Erosi bukan gitaris launch haven pak Eros Si Eros itu Itu Eros sih Oh itu Eros sih Kalau Erosi itu Pengikisan tanah Jadi misalnya tanah yang miring Eh enggak rata Betul kan? Ya kalau miring ya enggak rata Ya enggak rata Maksudnya Tidak terlindungi oleh pohon Akhirnya bisa erosi Pengikisan tanah Tapi kalau emosi Itu bisa terjadi pengikisan Tapi ke dompet Loh kok bisa pengikisan ke dompet? Nah misalnya Anda punya pasangan Ya Ya ini terutama laki-laki yang punya pasangan istri Atau mungkin pacar Emosi Pengennya kan bawaannya Pengen dibeli ini Dibeli ini Akhirnya mengikis dompet Oh saya lagi marah-marah nih Kesel terus Kesel Aduh pokoknya saya mau beli tas Saya mau beli baju Nah dompet nih terkikis Oh biar tidak Anda emosi di jalan Tidak kontrol diri Nyeruduk mobil di depan Anda Brug Ganti Terkikis Dompet Dan Anda tahu biayanya Enggak murah loh itu Itu kalau Anda Terbentur mobil brug Itu kalau dibawa ke Pasar Senen ya 5 jutaan lah Kalau Pasar Minggu lebih murah 4 juta Pasar Jumat itu 9 juta Kok bisa lebih murah pak? Beda-beda Kan sama? Ini kalau Pasar Senen ke Pasar Minggu kan dia Selisihnya 1 kan Minggu ke Senen kan 1 Kalau Minggu 4 juta Senen 5 juta Kalau Pasar Jumat selisihnya sama Senen yang ada 4 Jadi kalau Senen 5 juta berarti Jumat 9 juta Oke kalau gitu gak usah ke Pasar itu mahal Kemana? Pasar Gembrong Gak ada hitungannya Oh air tertik semua aman Nah itu kan berarti tidak tergantikan Betul Boleh bertanya sedikit? Boleh Boleh Mengenai tentang emosi juga pak Ada pepatah mengatakan bahwa Kalau orang emosian itu cepet tua Apakah betul pak? Salah Eh? Yang bikin anda cepet tua bukan emosi tapi lahir duluan Oh Nomor tahun kelahiran ya Cak ya? Betul Siapa yang lahir duluan pasti lebih tua Itu gak jauh umurnya Silahkan Bukan emosi Gak ungkapan pak itu ungkapan Bener apa gak ungkapan Bukan kenyataan gitu Itu hanya istilah Bikin cepet tua itu artinya begini Kadang energi yang dikeluarkan lebih banyak Jadi kalau energi semua Energi itu kan bisa berubah bentuk Nah kalau energi tubuh anda anda keluarkan untuk emosi Akhirnya anda akan kekurangan cairan dalam tubuh Salah satunya Akhirnya Timbul kurut-kurut itu karena kurang cairan Oh Kulit kurang lembab Oh Lembab Lembab Berarti kalau orang lagi kena diare bisa cepet tua dong? Nah Bisa apalagi diare seumur hidup Ya iya Dewan pak Tapi Nica Kalau kita kan tadi berbicara masalah akibat dari emosi Hmm Tapi Nica ada orang yang bertanya Sebenernya Ciri-ciri dari emosi itu sendiri itu seperti apa sih Ca? Hahahaha 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 Orang yang gampang emosi itu Kalau laki-laki disebut temperamen Ya Laki-laki Ya Kalau perempuan tempera woman Oh Ada sebutannya ya Ca ya? Ada Jadi ini saya jelaskan Ciri-ciri orang yang Gampang emosi atau temperamen itu Tidak suka ditanya Maksudnya gimana Ca? Apa pak? Apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana apa? Tadi gimana apa? Gimana tadi? Apa? Hahahaha Iya tadi kan Ca ngomong kayak gitu Maksudnya apa? Kenapa? Apa? Apa? Maksudnya apa? Nah ini kan saya tanya apa Kenapa emosi kan? Tiri orang yang gampang emosi Kalau ditanya gak suka Oh itu contohnya Jadi kalau ditanya Kan gara-gara bapak kita nanya Kenapa? Hahaha Bukan emosi Udah Temperamen itu kalau ditanya gak suka Jadi gini Mendingan gue yang ngomong Jadi gini ya Cibolot Jadi Bukan ini calon dong Nah ini teman saya itu nanya Nanya ke bapak Kau bisa Korelasinya dimana gitu Apa? Itu yang tadi Ini Siapa? Pak ini acara apa ya pak? Nah kan Anda tidak suka ditanya Berarti ciri orang yang gampang emosi Bapak tapi nanya yang bener bapak Oh papa Kenapa? Kenapa? Oh jadi salah satu ciri orang yang emosian itu tidak suka ditanya Tidak suka ditanya Oh langsung memberikan contoh loh Sini kedua Hah? Suka bertanya Loh? Jangan nanya Jangan nanya Jangan Jangan nanya Jangan sekali-kali nanya Ayo Ayo Mau apa yuk Ayo 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 Ini saya kasih contoh Eh Orang yang paling gampang itu lihat orang emosi itu orang berantem aja lah Itu pasti emosi kan Lihat orang kalau berantem Eh kenapa lu lihat-lihat gue? Kan suka nanya dia Oh iya 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 Eh lu dari mana lu? Iya Suka nanya dia Dari mana gue? Lu nantangin gue Lu berani sama gue Emang gak cocok masa berantem? Lu dari rumah? Enggak cocok Berarti suka nanya Ciri-ciri orang yang gampang emosi Mohon maaf berarti sesuatu yang suka bertanya itu ngajak berantem? Enggak selalu Tadi katanya suka bertanya Saya kasih contoh orang yang gampang emosi itu suka bertanya Contohnya Orang berantem kan sudah pasti emosi Ya Pasti yang muncul dari mulutnya adalah pertanyaan-pertanyaan Ya nanti takutnya kalau kita berantem gak nanya Ntar kita sesat di jalan nih pak Berantem waktu sesat di jalannya di lapangan dong berantemnya Apa? Ya? Boleh pamit gak sekarang? Apa? Oh nanya lu tadi bilang emosi lu Kenapa? Boleh pamit sekarang gak? Nah kan Orang emosi itu Sering nanya Oh itu dia salah satunya ya Ca ya? Terus yang ketiga Itu pelupa Contohnya lagi orang berantem Pasti gini Eh lu belum tau siapa gue? Diri sendiri lupa Oh pikun ya Ca ya? Lu gak tau siapa gue? Berarti? Kalau tau kasih tau gue ya Tapi dalam keadaan emosi itu berbahaya ya Ca ya? Bahaya ya Dia bisa menjadi pikun Lupa diri Pikun Yang terakhir Orang yang pemarah itu biasanya naik darah Kalau orang yang gak pemarah itu biasanya ya naik motor Maksudnya gimana sih pak? Apa hubungannya pak? Apa hubungannya pak? Naik motor biar lebih kencang jalannya Paham gak maksud orang ini? Enggak 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 sumpah pak Saya lagi nyari nih korelasinya apa nih pak Gini loh Nah gitu aja deh coba jangan gini nih Nah gitu ya Orang yang pemarah itu kan naik darah Iya Nah ini orang yang sabar ini Kalau dia gak naik motor Bahaya terancam dia Lagi marah kok Dia harus naik motor biar dikejar gak dapet Paham ya? Enggak Saya Saya gak paham dan saya tidak pingin paham Wah ini mulai menjadi sebuah tantangan baru untuk Calontong Karena penonton-penonton kita ternyata susah mengerti cak Ini memang butuh kelas khusus kayaknya Tapi mungkin cak Bapak yang butuh Setelah ini Kita mungkin akan membuat para penonton yang ada di studio juga akan lebih mengerti lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini gak sedikit lagi kok mereka ngerti Sedikit lagi mereka mengerti ya cak ya Sedikit lagi mengerti Makanya tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Ada film romantis dikit aku bawaannya baper Bawaan aku tuh gitu banget rasanya Nangis gitu ya Sedih nangis Iya sampe sesegukan sampe cegukan sampe dua hari gak hilang-hilang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa